filter warna enggak terlalu signifikan ya perbedaannya jadi saya pakai tidak ada aja kontrol sentuhan saya pakai juga nih teman-teman seperti ini ya kita akan coba teman-teman aktifkan untuk mode wheelboss nya Oke kita langsung aja wheelboss aktif nih kembali lagi bersama saya di channel wahizek tanah temen di video kali ini kita akan coba bahas update terbaru aplikasi security ataupun game space ya Nah di sini kita akan coba tes teman-teman langsung aja di Poco F6 ya Oke gimana nanti Apakah ada fitur baru gimana tampilan di baterai dan lainnya guys kita akan coba bahas di sini lengkap ya Oke di sini saya masih menggunakan security versi sebelumnya ya ini versi 9.1.8 ekor 1.1 guys kita akan coba update ke versi terbaru dan untuk Joyose serta plugin layanan sistem ini masih sama guys jadi saya tidak akan update dulu ya ini masih saya pakai versi sebelumnya kita coba cek dulu di sini ya untuk Joyose nya seperti biasa Oke ini pakai versi 38 ya ini versi 38 sudah update kemudian untuk plug-in kita coba lihat teman-teman plug-in layanan sistem di sini yang ekor 66 dan default bawaan dari si Poco F6 nya ya Oke di sini kalau kita coba lihat teman-teman masuk dalam aplikasi ya security nya dia tampilannya seperti ini guys ya tuh ada fitur populer ya kalau kita tarik lagi ada kotak alat kemudian kalau kita coba lihat ini di baterai di baterai teman-teman seperti ini tampilannya kemudian di bagian fitur tambahan seperti ini aja kemudian di bagian perlindungan baterai dia seperti ini guys ya tuh ada ya pengisian sampai 80% pastinya kalau kita coba tutup opsi pengisian baterai dia seperti ini aja ya jadi ada pilihan standar tegangan rendah dan juga ada kecepatan tinggi guys ya Nah nanti apakah setelah update bakal berubah atau tidak kemudian juga untuk di bagian setelan tambahan kemudian di bagian fitur spesial seperti ini ya persepsi visual aktif AI subtitle sudah bisa di sini guys ya apakah nanti setelah update bakalan jadi nggak bisa kita nggak tahu ya oke di sini langsung aja teman-teman teman-teman kita akan coba update dulu untuk aplikasi security-nya ya oke oke guys di sini saya sudah install cara installnya gampang lah tinggal di download file-nya di deskripsi kemudian teman-teman klik aja dan install ya nah kemudian kita coba lihat masuk ke dalam aplikasinya tampilannya seperti ini kita lihat ke bawah fitur populer masih ada kemudian di sini untuk kotak alatnya seperti ini guys peringatan gempa juga di sini ada ya aman dan ini stabil dan juga kalau kita coba lihat masuk ke dalam setting dia sudah menggunakan bahasa Indonesia di sini versinya sudah di versi 9.2.3 ekor 1.1 ya oke nah selanjutnya di sini kita coba lihat dulu ini keluar kita masuk ke bagian pengaturan atau setting kita coba lihat dulu di bagian setelan tambahan kita coba kebawah guys di bagian fitur spesial seperti ini ya persepsi visual aktif ini bisa kita akses kita juga bisa aktifkan teman-teman ya semoga ini lebih aman dan stabil oke kemudian juga di sini untuk air subtitle juga dia masih bisa ya aman enggak error ya teman-teman yang enggak keras ataupun enggak muncul tulisan di sini nih versi beta dan lain sebagainya guys sekarang sudah stabil nih kemudian juga di sini kita coba lihat untuk di bagian penambahan memori penambahan memori disini maksimal sampai 8 giga aja guys enggak sampai 12 giga untuk RAM virtualnya ya oke kemudian kita coba lihat teman-teman ini back dan kita coba di bagian baterai fitur tambahan ya kita cek dulu seperti ini kemudian di bagian perlindungan baterai seperti ini guys ya pastinya aman ya sini ada pengisian daya yang dioptimalkan ini kita bisa klik lagi nah penuh pengisian daya di malam hari nah ini teman-teman ya of otomatis menyesuaikan durasi pengisian daya untuk memperlambat penuhan baterai jadi nanti ini ketika mau mendekati 100% itu akan lebih lambat gas lebih lambat jadi lebih aman ke baterainya ya oke nah kemudian kita coba di bagian opsi pengisian daya masih sama aja guys seperti ini ya ada standar tegangan rendah dan juga kecepatan tinggi oke masih sama seperti ini nah kemudian disini kita coba lihat temen-temen baik lagi sorry kita coba lihat untuk di bagian jendela mengambang di sini kita sudah aktifkan bila sisinya Oke bila sih kita sudah aktifkan seperti ini ya temen-temen nah ini 27 aplikasi apa kelola aplikasi video Poco ada YouTube video tiktok penampil media dan juga ada blibli ini disini Oke langsung aja kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi YouTube guys ya di aplikasi YouTube gimana nih langsung kita coba tarik ya tampilannya seperti ini ada tingkatkan gaya Dolby Atmos subtitle AI juga sudah tersedia di sini kalau kita coba klik di sini dia nggak ada pengaturan seperti yang ada di Poco X6 Pro next kita akan coba juga tes di Poco X6 Pro seperti apa di sekuriti terbaru ini guys ya oke nah jadi seperti aja temen-temen untuk di bagian pilih sisi YouTube ya jadi nggak ada yang spesial di sini temen-temen Oke langsung aja di sini kita coba lihat teman-teman masuk ke dalam game space tampilannya seperti apa Oke tampilannya seperti ini pastinya disini untuk custom atau GPU setting dia sudah ada ya Adreno GPU Oke tampilannya seperti ini ini custom setelan tambahan pastinya mode Pro ada disini guys ya aman ya kalau kita coba kebawah tampilannya seperti ini ya ini untuk ke visual yang ditingkatkan atau filter warna juga nanti dibilang sisi juga muncul guys ya seperti itu nah disini untuk sekilas kita coba masuk aja dulu ke dalam game apa aja disini untuk Genshin nanti kita akan coba tes juga apakah di limit atau tidak digensin guys kita tes ini saya coba pingin tahu aja gimana tampilan bilasinya tampilannya seperti ini guys kemudian kalau kita coba lihat ke sini seperti ini ini filter warna enggak terlalu signifikan ya perbedaannya jadi saya pakai tidak ada aja kontrol sentuhan saya pakai juga nih teman-teman seperti ini ya nah kemudian will boss nya seperti ini tampilannya jadi masih tampilan will boss awal ya masih sama aja guys seperti ini kita coba untuk pengubah suaranya kita coba tes ini izinkan ya Oke balik lagi kita coba tes disini pakai suara robot Oke wait suara robot ya cek 123 disini saya sedang coba tes security terbaru dan ini adalah voice change nya itu ya guys ya suara robotnya kurang kurang nyaring gitu guys kurang gimana gitu ya oke nah teman-teman mungkin disini kita akan coba tes langsung saja nanti masuk di dalam game Genshin Impact untuk security yang satu ini apakah dia ngelimit atau tidak guys ya oke langsungnya nanti kita coba masuk ke dalam gameplaynya sekaligus nanti saya coba aktifkan dulu power monitornya guys oke oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya teman-teman ya nih lihat ya tuh ini smooth banget dan disini kedeteksi di 60 fps dan suhu baterai disini di 33,9 ya oke dan disini untuk eh baterai dari 98 persen ya 98 persen nanti kita coba lihat main beberapa menit ya mungkin 15 atau 10 menitan lah ya kita coba lihat disini kita akan coba ada musuh dibawah guys langsung aja kita coba duel kita pakai ini ya oke dia aja kita lihat apakah fps-nya stabil dan disini saya masih belum aktifkan mode wheelboss nya oke saya belum aktifkan mode wheelboss nya kita coba lihat teman-teman kita tarung dulu disini gimana gameplaynya oke aman sih disini wah wah kena loh semua loh wah itu nggak kena eh nggak semua nih sini dulu kesini dulu oke kita putar-putar guys ke D53 balik lagi ke 60 ya kalau kita coba lihat sih disini aman ya guys ya untuk eh performanya suhu juga disini masih aman baru beberapa menit aja ini biasanya tuh langsung ada yang panas gitu guys oh my god jatuh cuk eh kok malah loncat-loncat situ sih pakai pakai kita selesaikan dulu ini sih ah sini kau hmm selesai sini kau hmm hmm oh habis eh jurusnya oke masih di 60 ya dengan banyak efek dan banyak lainnya guys ini masih aman banget mana tadi dua lagi oh di atas tuh oke kita pakai dulu nih presa ah kebawah air cuk kenapa sih kenapa sih pada disini susah tarungnya loh tuh ini malah gini cuy susah suruh naik susah dia berarti pakai si ember aja kita tembak-tembak ya nah damai nya agak ada cuk ya dikit-dikit tapi pasti ya nah oke udah guys selesai ya oke teman-teman disini kita coba cek dulu suhu sudah 39 guys ya 39,5 untuk di bagian belakang kita coba cek dulu sama 39 dan kita coba samakan yang ada disini kalau disini kita lihat skin oh sorry guys blur ya nah kalau kita coba lihat di skin 41,9 oke ya by the way disini saya rekam ini menggunakan Xiaomi 13T guys 1080p 60fps ya oke disini kita akan coba jalan-jalan lagi guys dan mungkin sampai nanti kita coba lihat beberapa menit atau di suhu berapa nanti guys ya kita coba lihat apakah dia nanti ngelimit performa atau tidak sekarang suhu sudah mulai beranjak naik nih oh masih di 39 ya masih di 39 oke guys ya nanti kita coba lihat oke disini kita sudah main lagi ya teman-teman dan ini tadi saya coba main dan saya skip biar tidak terlalu lama videonya dan disini suhunya sudah di 43,2 derajat celsius dia masih dapat di 50-an ya teman-teman 57 tuh ya 55 tapi dia nggak mentok ke 60 nih disini guys ya tapi ini saya masih belum aktifkan mode wheelboss nya ya nah saya masih belum aktifkan mode wheelboss oke kita coba jalan lagi ke depan dan ini masih smooth banget ya teman-teman masih smooth aman ya jadi nggak ada istilah yang pas awal-awal itu ya 60 fps tapi seperti nggak 60 fps kalau ini benar-benar 60 fps ya oke teman-teman bisa lihat tuh airnya ya oke kita coba lihat guys 51, 49, 49, 49, 51 lagi ada musuh nggak disini nggak ada musuh disini ya ini apa ini ya teleport ya oh di bawah kayaknya ada tuh musuh kita coba lihat guys oke disini dia 48 oke kita coba naik lagi ke 50 ya 51 disini guys oke ya kayaknya dia mulai ngelimit oh siapa nih oh sakit guys gimana dia ini bisa ngelilang sini oke sini keren juga nih musuh musuhnya kayak assassin gitu ya langsung aja pake skill waktunya untuk membersihkan oke oke ah kuat juga nih level 25 wow wow bahaya-bahaya guys wind blade sini kau masih oke sekarang di 49 49 wow wow rasakan ini ini oh my god sia-sia kita dong oh tapi kena tuh dia tuh kenangin tornado kita udah selesai cuy kita ambil nih petinya oke sepertinya ini kelimit deh guys ya sepertinya ini kelimit sepertinya ya soalnya di sini temen-temen bisa lihat tuh 49 ya dia nggak naik ke 60 gitu ya dan suhu di sini sudah mulai ke masih di 43 sih guys ya masih di 43 44 kalau di bagian belakang kita coba lihat agak sedikit lebih panas di sini oh 44,6 guys oh di sini udah 45 ya dekat kamera udah nyentuh 45 oke di sini nih udah nyentuh 45 di sini nah ya temen-temen sudah nyentuh angka 45 dan disini dia hanya di 47 46 berarti dia kelimit di sini di sini kelimit guys oke kelimit di sini dan kita akan coba temen-temen aktifkan untuk mode will boss nya oke kita langsung aja will boss aktif nih kita coba lihat apakah dia jadi naik lagi ke 60 fps kalau bisa naik berarti good ya betul sekali guys naik ya jadi 60 lagi tuh 60 fps makanya di sini kita coba lihat temen-temen saya akan coba jalan-jalan di sini ya main lagi sedikit lebih lama oke apakah dia akan tetap aman di 60 fps guys nanti di grafik ataupun nanti di takostat akan kelihatan tuh ya pas naiknya lagi pas kelimitnya gitu ya nanti akan kelihatan guys ya oke kita coba jalan lagi ke depan oke guys di sini untuk di layar sekarang sudah nyentuh angka 45,7 dan mau ke 46 guys otw ke 46 derajat ini ya oke area sini udah panas sini guys ya 45 dan dia masih di 60 fps ya oke tuh langsung aja temen-temen ya kita coba nih lawan di sini udah musuh kebetulan oke ada frame barusan ke 36 tapi langsung naik lagi sekali ya mungkin ini throttle karena panas itu wajar guys tapi di sini bisa naik lagi ke 60 tuh keren banget ini keren ya temen-temen kalau bisa naik lagi ke 60 tuh mantep ini good lah tuh lihat ya jadi ini kalau pakai cooler tuh lebih mantep ya aktifin aja ini mode will bossnya kalau pakai cooler guys biar tetep stabil gitu ya untuk fps nya nah ya temen-temen ya seperti itu oke mungkin cukup guys di sini untuk Genshin ya kita coba lihat temen-temen di perekaman takostatnya dan mungkin ya untuk tes security ini cuman tes ini aja ya karena kita bisa kelihatan tuh kelimit atau nggak kelimitnya di game ini guys di Genshin Impact ya untuk game-game yang lainnya nanti kita cobalah ya di video terpisah guys ya oke temen-temen kita coba langsung aja cek di perekaman takostatnya oke temen-temen di sini kita sudah masuk ke dalam perekaman takostatnya ya Genshin Impact tuh temen-temen 7 September 2024 di sini ternyata kita main tadi 15 menit ya dan di sini temen bisa lihat ada yang gejlog ke bawah seperti ini ini dia ngelimit sedikit demi sedikit guys lihat ya fps nya tuh ngelimit sedikit demi sedikit dan di sini saya coba aktifkan mode will boss dan dia langsung cek naik lagi ke atas ya naik lagi ke 60 fps guys dan barusan sampai beres sampai keluar 60 fps dan rata-ratanya di sini di 54,8 fps mantep guys jadi security kali ini memang bekerja dengan baik ya mau itu di limit ataupun mau kita lepas limiternya dengan aktifkan mode will boss nya seperti itu guys ya untuk di security terbaru kali ini kita coba tes di Poco F6 ya seperti inilah performanya dan nanti temen-temen bisa dicoba aja di device masing-masing ya yang RAM 8 sama RAM 12 yang saya ini pakai RAM 12 nanti yang RAM 8 gimana performanya sama aja atau ada perbedaan nanti bisa komen di kolom komentar guys ya dan yang mau coba di device lain di Poco F3 di Redmi di Xiaomi bisa guys bisa dicoba karena ini bisa semua di al Xiaomi ya untuk aplikasi security ini guys nanti bisa di download aja di deskripsi ya untuk link downloadnya ya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap sih kesimpulannya ini security di limit dan no limit pastinya ya oke oke